Cuma satu hari, satu show untuk bisa ditonton di sembilan kota Antara Layu di Jakarta, Bandung, Sumabaya, Malang, Makassar, Jogja, Semarang, Padang Sebuah film Indonesia dengan gaya baru, Pulau Desa Yang pertama akan saya panggil Mbak Mira Lesmana, silahkan on stage, kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira Bapak Mira, apa kabar? Silahkan, Bapak, di depan, Bapak Mira, di depan Oke, yang berikutnya akan saya panggil adalah Mas Riri Riza, silahkan di depan Mas Riri, apa kabar? Ada yang tahu enggak, Mas Riri dulu bandnya apa? Dia dulu main drum Bener enggak? Ada yang tahu enggak? Oke, berarti generasinya terlalu jauh, Mas Baik, berikutnya akan saya panggil Mbak Nantri Vena Anas, silahkan di depan Kata Mbak Mira, Mbak Nanti enggak berubah, sejak 20 tahun ini seperti ini Ada tipsnya nanti, kenapa enggak berubah? Yang terakhir, yang juga tidak berubah, intinya kita panggil Wana Nantri Rizal Matofani Apa kabar semuanya? Baik, sebelum kita mulai, intinya akan saya panggil orang yang bertanggung jawab menyunting Mengedit kadanya sampai susah tidur kadanya Kita panggil beliau Mas Andan Mirwan, beliau yang mengedit buku, melulis, segala macam Kita suruh ke depan, silahkan Awalnya saya mulai karena wakilnya sangat mepede Tapi setelah melihat bahwa salah satu etos kerja yang dipakai dalam mengejarkan kebersihan 20 tahun yang lalu adalah sekuntanitas Jadi saya mengiakan bahwa yaudah, kita kejahin aja karena ini pasti akan penuh dengan sekuntanitas Penuh dengan penuh dengan digital digital dan segala macam Yang terakhir, selama mencari data-data soal kudusak Ada banyak data-data baru yang pernah dipublish sebelumnya Dan juga tulisan orang-orang yang baik dari dalam itu maupun dari Indonesia misalnya Contohnya misalnya ada orang namanya Masyarakat Dia orang pertama yang menulis soal kudusak dengan tema maskulitas Dalam film Indonesia dengan melihat peran laki-laki dalam film kudusak Tapi sayangnya, tulisan tersebut tidak bisa dimasukkan karena kita mencari yang lebih baru Dan kita menemukan tulisannya Dahil yang berhasil setiawan, seorang indonesiani menulis diserta sepanjang soal pembantai yang 65 di Surabaya Tapi juga dia ambil tentang hubungan Indonesia-Amerika dengan soal ini Dan dia melihat perusak adalah salah satu ciruk hubungan itu yang pada saat yang bersamaan mencairkan Tapi pada saat yang bersamaan juga membuat lebih tegak Dan dia menulis sepanjang soal perusak Salah satunya juga adalah Dating Fashion Dating ini temannya Pak Ijin Dia salah satu ahli produsenis sebuah indonesianis Masih sangat muda dan menuliskan diri terhadap film Indonesia Menulis panjang tentang kudusak dan kudusaknya yang mengambil halaman paling banyak dalam bukti tersebut Sekitar 70 halaman Sangat panjang dan mencurigai banyak hal Misalnya bahwa Aksan itu di film Dan Aksan di dunia nyata karena nama Aksan di film dan di dunia nyata tetap sama Terus ada satu bagian Keopaku Sadio bilang bahwa ini semestinya yang tertulis ini Aksan Cuman Nah itu aja dicurigai sampai 10 paragraf ditulis sama dia soal itu Dan mengerjakan ini jadi sangat menyenangkan Karena terutama tim saya terima kasih banyak kepada Messi Sitorus Terima kasih Anda Mirwan atas follow-nya untuk buku ini Jadi kalau ada yang ingin buku dalam waktu 2 bulan silahkan kudusak beliau Duduk sini aja gak apa-apa Iya yang pasti saya mau terima kasih dulu kepada teman-teman yang hadir sore ini Banyak teman-teman yang juga ikut sama-sama kita waktu 2 bulan silahkan Mas Selamat yang waktu itu masih cukup muda sih sebenarnya Mas Selamat Kita masih agak segen tapi sebenarnya beliau masih cukup muda Terima kasih Mas Riawan Munaf, Pak Dirjen, Hema Parit untuk ini semua Dan ini mengingat sebenarnya yang paling penting adalah di masa itu Menjadi pembuat film itu adalah sebuah mimpi yang sebenarnya agak jauh gitu Karena saya waktu itu lulus sekolah film umur 23 tahun Sebenarnya punya mimpi misalnya ide kayak pengen jadi kayak idola saya Saya punya idola sutradara Amerikan oleh Spike Lee Yang bikin film pertamanya itu umur 25 Terus saya tuh mikir gimana caranya saya bisa bikin film umur 25 tahun Dan kalau melihat di Indonesia waktu itu untuk jadi pembuat film itu Kita harus melalui banyak tahapan Jadi misalnya kalau mau jadi sutradara Kita harus jadi astrada dulu 3 kali asisten sutradara Untuk menjadi asisten sutradara kita harus menjadi pencatat skrip Atau staff produksi dulu kurang lebih 4 kali Jadi tahapan-tahapan itu harus dilalui untuk kita bisa menjadi sutradara Melihat itu saya nggak mungkin bisa jadi sutradara muda kayaknya Kalau mau jadi sutradara Indonesia harus ya harus udah agak-agak gaik dulu Saya pikir itu menarik mungkin kalau dipikirkan sekarang Bahwa mungkin film dilihat sebagai sesuatu yang memang sangat budaya yang sangat tinggi ya Sangat punya kita harus punya kematahan tertentu untuk menjadi sutradara film Tapi waktu itu sebagai anak muda saya nggak peduli dan nggak ngerti Buat saya, saya marah aja Saya kesel Anak muda punya hak marah kan Kalau melihat semua gerakan musik Revolusi musik, revolusi di dalam dunia seni itu Semuanya itu diisi oleh orang-orang yang marah termasuk Orang-orang yang saya idolakan itu angry filmmaker semua Dan disitulah kemudian saya pertama-tama ketemu dengan Mira Saya waktu itu bekerja, dapet kesempatan untuk membuat film Menyutra dari serial Anak Seribu Pulau Kemudian Mira yang menetapkan bahwa Mengerjakan Anak Seribu Pulau itu harus dengan spirit Seperti kita membuat film yang beneran Soundnya harus direkam di lapangan Di masa itu orang bikin film itu masih dubbing Jadi shootingnya itu gambarnya aja Suaranya direkam di studio Kami waktu itu, dengan produsernya waktu itu Dan disitulah saya ketemu Nen juga Disitu kita insis harus rekam suara langsung di lapangan Dan harus bernarasi atau bercerita seperti membuat film Nah disitu sebenernya Jadi kombinasi antara spirit perlawanan Dengan semacam penemuan bahwa membuat film itu Ada cara-cara yang berlawanan Nah itu sebenernya Dan saya yakin tahun 90-an itu tahun yang asik banget Maksudnya bener di dunia musik juga Pop culture semua itu sedang berisah gitu Termasuk juga yang dicatat di buku ini Bahwa kita sebenernya sudah berisah dengan dunia politik kita Kita udah mulai denger-denger nama Ada PRD loh Ada Budiman Sujant Minko Ada orang Ada dari Bintang Bangun Ada mulai ada movement movement Ada pemberadilan media gitu Kita semua itu udah mulai merasa Ini kita harus melakukan sesuatu untuk perubahan gitu Dan 95 Saya kebetulan yang mulai pertama syuting waktu itu Tapi rapatnya lama Rapatnya Kopi bukan rapat Kopi sambil Ngobrol sambil banyak minum kopi ya Jadi sebenernya ini dimulai sekitar 10 tahun yang lalu Di tahun 2008 Seseorang yang banyak membantu kita pada saat pembuatan Kuldesak Mengingatkan saya Bahwa ini adalah 10 tahun sejak Kuldesak dibuat Kamu harus melakukan sesuatu Kamu harus commemorate Kamu harus mengingatkan banyak orang Bahwa Tahun 98 Kalian semua Bergerak Untuk membuat sesuatu Untuk perseteman yang berikutnya Kuldes itu saya bilang Aduh malu Masa kita Gak usah deh Gitu Ngapain ya Mestinya bukan kita gitu Jadi saya tidak melakukan apaan 10 tahun kemudian Di awal tahun ini Beliau Whatsapp saya lagi Ini sudah 20 tahun tulisan Kamu harus melakukan sesuatu Orang kita adalah Philip Chan Ada Hadir disini Jadi Waktu itu saya sama Riri mikir Amandana Gimana ya Kuldesak masih ada uang gak? Masih ada dana gak? Mungkin kita harus melakukan sesuatu Jadi dulu Kuldesak punya funding Memang Tidak satupun dibayar Kru Kuldesak pada saat membuat film Dan kita berkomitmen Bahwa semua Penghasilan kita masukkan ke dalam sebuah funding Untuk membantu pembuat film muda Makin lama duitnya makin habis Tersisa 100 juta waktu itu Riri Termin masih ada 100 juta 140 juta Karena berbunga ya 140 juta masih ada Kita coba nih bikin sesuatu gitu Ya udah akhirnya Berfikir Riri Kita bikin buku aja Mungkin dengan buku Semuanya bisa rekam dengan baik Mungkin kita bisa coba Bikin restorasi Tapi karena waktunya pendek Akhirnya kita dibantu oleh Siapa namanya? Film ID Film ID Film Kuldesak Mungkin nanti juga akan membantu kita Memastikan bahwa film Kuldesak Bisa Terdokumentasi dengan baik Dan dijadikan di CD dari negatifnya Untuk di restorasi Kemudian yang terakhir adalah Kita ingin mengajak penonton muda Yang belum pernah melihat Kuldesak Untuk menyaksikan di CD Yang nanti akan disaksikan oleh teman-teman wartawan semua juga Hasil scanning dari positif Ada sedikit baret-baret Jadi seru banget Kita akan putar di tanggal 30 Desember Hanya satu show Gaya kayak Banti Pearl Jam sama Coldplay lah gitu ya Itu kan cuma satu hari Satu show Untuk bisa ditonton di sembilan kota Antara layu di Jakarta Bandung, Sumabaya, Malang Makassar, Jogja Semarang Adam Ada sembilan Satu lagi saya lupa Tapi nanti bisa kita umumkan lagi Itu kalau gak salah ada di press release Itu di jam kedua Pada tanggal 30 Desember Hari Minggu Akan kita putar ulang Untuk masyarakat luas Jadi itu sih intinya Bahwa menurut Flipchea Tidak mungkin tidak direkam ini semua Karena ini adalah bagian penting Dari sejarah perfilman Indonesia Dan dia 20 tahun reformasi Kita bersamaan dengan tahun reformasi kita Dan ini adalah Indonesia yang baru Generasi film yang baru juga Jadi harus ditercatat Supaya generasi baru juga bisa menengok ke belakang Dan akhirnya lahirlah buku yang cukup tebal ini Dan spiritnya itu yang berjajar, bergerak, bersiasat, berontak Betul Jadi itu memang yang kita lakukan Dulu memang kayak kata Riri Mas Lamet Adalah ketua KFD waktu itu Saya ingat banget Saya Kenapa mas? Musuhnya Riri Musuh kami semua Waktu itu kurang lebih Jadi kita juga segan sama Mas Lamet Kita harus bergerilya Kita harus diam-diam Karena memang ini ilegal Pembuatan film kita adalah ilegal Sampai wartawan mulai Wartawan menjadi bagian sangat penting Media tiba-tiba bilang bahwa Kita harus bersuara Kita harus bilang Kenapa harus ngumpet-ngumpet gitu Lela Kudori adalah salah satunya yang begitu banyak Membuat tulisan tentang Kulesak Sampai akhirnya ada satu interview Dimana Mas Lamet menyatakan Kenapa harus kita hentikan mereka Kalau perlu saya berikan mereka Anggota kehormatan di KFD Abis itu baru kita berani bersuara Dan itu loh Mas Lamet Dapak Pak Teguh tangan Bapak Merah di Mas Lamet Bagian itu ada di dalam buku ya Pak ya? Ada di dalam buku Ini kelihatan teman-teman pada pingin punya-pungunya Jadi buku ini Tadi kan si Kulesak punya 140 juta Tapi kami juga mendapat dukungan dari berbagai pihak Antara lain dari Badan Ekonomi Kreatif Dari Dibut juga Dan dari Senemah XX1 Mereka turut Anda Katherine Kang disini Atau wakil dari XX1? Silahkan Aju ke depan Enggara wakilnya Jadi buku ini kami cetak baru 50 untuk hari ini Tapi rencananya akan tercetak 500 100 kopi masing-masing kami harapkan nanti akan dipegang oleh Badan Ekonomi Kreatif Dan juga Dibut kami harapkan semua bisa disebarkan ke perusahaan-perusahaan nasional, kota dan lain sebagainya Supaya bisa diakses oleh buku Jadi terima kasih banyak Mas Pai dan Mas Triawan Saya sok ya Mas gitu ya Pak Pak Umurnya ketahuan Oke terima kasih Bapak Miral Keput tangan Soalnya Faria Bapak Miral semangat Pada saat Full The Start diproduksi Film Indonesia itu mengalami vakum selama 10 tahun So 10 tahun masyarakat Indonesia tidak menonton diri sendiri di wilayah Dan itu sangat fatal untuk sebuah budaya Kalau misalnya kita tidak bisa mengasosiasikan diri kita ke sebuah produk budaya So itu akan memberhentikan Sebuah proses yang seharusnya secara alami itu berjalanan So makanya 10 tahun itu belum ada yang menulis tentang itu misalnya Kemudian saya kira sangat penting untuk setiap film melakukan Coba dokumentasi Kemudian untuk meletakkan yang film ini tidak berhenti hanya di bioskop Tapi kemudian kan dikaji juga So itu yang sangat penting Dan sebelum Mas Dayamannya pergi Jadi saya ngomongkan info aja Film Kita kan masing-masing kan membiayai segmen kita masing-masing kan Untuk segmen saya Waktu saya jadi co-director untuk Iwan Yang dimiliki oleh Sejauh Muta So itu 25 juta yang saya dapat sebagai co-director Saya bisa beli kerja 25 juta pada saat itu Makanya saya bisa membuat segmen saya ditulis So terima kasih ya kakek Sangat-sangat besar Saya ini mulai karir dengan membuat video klip Terus satu hari Bertelepon dari Mira Ketemu Riri, ketemu Nen Dan diajak membuat sebuah film sesuatu yang sangat jauh dari pikiran saya Saya pun pada saat itu juga akhirnya bilang Akhirnya salah orang deh Jadi Sangat ragu akan pemilihan saya Sejauh Muta Cuma ternyata Dari mereka bilang bahwa Ada Ya sedikit saya Ada musibat garantis Storytelling Itu jadi Keyakinan dari mereka lah yang membuat saya Jadi Jadi akhirnya berpikir dan Apa namanya Ya Ingin sekali Ikut gerakan ini yang sangat-sangat contagious Jadi ya Siapa yang ada kesan Tepuk tangan kepada Riza Mantepanji